Intro Anak suaranya Yeay Wih mantap Ini aku mau nanya sama cewek-cewek kece yang muda belia ini Ini tiap hari pagi-pagi gitu gak bangun tidur Selamat pagi anak-anakku Mana suaranya Yeay Di rumah Ayamku kuruyuk Ayamku jadi wekernya di rumah Oh jadi gantiannya Set subuh berarti ya pasti ya bunyi gitu ya Kalau ini lagi bulan puasa bangunin sahur juga gitu Oh beduknya Oh ada bunyi-bunyi Sahur ya Makanya kamu semuanya selalu ceria gitu ya Kalau di rumah bisa selain nonton TV selain nonton acara ini ya Kebersamaiannya tuh ngapain lagi Makan Makan udah pasti Selain ibu yang masak siapa lagi yang bisa masak Kiki bisa masak Masak bodoh Masak iya Masak gitu Nunggu ya masak iya Oh komentator Iya komentator Kritis loh dia nih Bagaimana pak? Masak bodoh Tapi pasti masakannya semua enak ya Enak gak semuanya masakannya Ibu-ibu paling enak Iya sih Kiki juga enak Gini teh kemalang Belah di dalam proses itu Belah di dalam proses itu Belah di dalam proses itu Bukan Sekarang kan lagi tren yang itu mayo diet gitu kan Jadi kamu kasih Aku tuh mau sosokan gitu Kemarin tuh ayah bilang minta diceplokin telur Terus aku bilang Oh yaudah ya Nggak usah pakai garam ya Garamnya dikit-dikit aja Apaan nih gak enak banget Itu kan biar sehat Iya kan biar sehat Iya benar Tapi ayah tuh gak suka Antara biar sehat atau makanannya hambar ya Iya Coba aku sekarang pengen Ayah dan ibunya duduk dulu disini Yang namanya kursi kece Nah Disini aku pengen anak-anaknya bercerita Tentang Satu Insiden Atau pernah terjadi apa Selama kehidupan kalian Dan sebagai anak-anak dari Ibu ayah selebritis ini ya Oke Pada saat itu kekecehan mereka bertambah Beratus-beratus persen Atau justru berkurang Dan tiba-tiba kalau gini Apa yang mereka lakukan Sebagai ibu dan ayah aku Pernah ada cerita apa Apa ya Ini yang bertambah Boleh bertambah Boleh berkurang Ayah Ayah dan ibu Apa ya They're the greatest gift from God Oke Jadi Apa yang Pernah gak suatu saat Mereka melakukan suatu hal yang Pasti banyak ya Tapi ada satu momen Dimana satu hal Yang mereka lakukan Dan kalian yang Oh my god aku cinta banget Aku gak mau tukeran ayah ini Oh gitu Kalau aku sampai sekarang nih Tengah Kalau misalnya lagi siaran gitu Misalnya net 5 Papa Siapa yang kenal dia Selalu dibully dengan lagu-lagu Oh dengan Oh gitu Kalau dibully Kalau itu dibully terus Gak dibully Gak dibully Gak dibully Itu kan mereka berarti ngefans banget Dan senang bisa ketemu Karena gak mungkin Susah ketemu seorang ikan Fauzi Jadi ketemu sama Enggak anak-anak Gitu ya Iya Aku selalu gitu Sekolah gak Man-man-man-man Itu kayak kamu ke aku Kenapa aku gak dibacain Masul-man ke gitu Kesel banget kan Enggak aku man Kalau Kiki ada cerita Apa ya Ibu Kalau misalnya aku pulang Aku sering kelaperan Kalau pulang Kadang di jalan macet Terus kalau misalnya ibu Kasian banget ya Kayaknya Dunia luar itu kejam banget ya Iya lumayan kejam Aku sering kelaperan Kadang disitu aku merasa sedih Gak makan di luar rumah Disitu kadang Udah lapar Di jalan kemacetan Abis itu Kalau misalnya ibu SMS Nak Ibu abis masak Meja makan Wah langsung semangat Ada angkot Wah dikelaksan Mau pulang pak Oh itu kamu ya Kalau sore-sore suka Abis Angkot Ciputat hardcore banget Iya Aku di mobil Suka ditulak Langsung Wah ini apa sih Di belakang Aku tak Buka jundiala Ibu aku masak Itu semua karena ibu masak Jadi aku pengen cepet-cepet Pengen cepet pulang Gak tahan sama Kangen sama masakan ibu Masakan apa yang apa? Makanan the best Makanan apa? Ada apa? Aku kalau perut kenyang Kayaknya semuanya jadi tenang gitu Sama sih semua orang juga Kayaknya gak cuma dia aja Semua orang juga gitu Jadi bisa berpikir jernih Ini jago masak Jago banget Oh jago juga dia Sama Kiki paling jago masak Oh gitu berdua Ayo malaysianya pakai krim-krim gitu Oh iya Kan aku tinggal sendiri di Malai Jadi kalau gak bisa masak Kayak lapar Oh jadi belajar masak Aku Masak juga kok Masak iya bisa masak Masak gitu Aku bikin jus enak kemarin Aku pengen diet eh Jus apa? Bikin jus Jus itu aku juga gak tau Aku pengen diet Aku tuh pengen diet Cuman kalau dia deket mereka Bapaknya roker anak kepelawak Aku gak nyat Kalau malem-malem Nah makan nak gitu Ibu kan suka selalu nyuruh anak-anak yang makan Bu aku lagi diet Makan nak Bu aku lagi diet Makan nak Bu aku lagi diet Makan asia aja dikit Yaudah deh Jadi Jadi tetep makan Aku pengen tau ya Sebelum tukar tempat duduk Makanan yang paling enak Menurut kamu yang pernah ibu masakin Makanan favorit kamu dari ibu apa? Oh macem-macem Aku sih lagi suka Kalau ibu tuh masak sesuatu Pakai krim-krim gitu Sama ada Kita nanem Di rumah namanya daun kari gitu Kalau ibu masak Itu kayaknya aromanya enak gitu Kok harus main ke rumah Ayo Ya bener ya Apa abis ini aja ya Habis syutainya Oh dia lagi kerja Aku aja Boleh ya Boleh loh Bagian bela aja kan Bela lagi diet Bagian bela buat aku Kemarin aku juga Kaksa gimana Dia tak dikawinin Aku tuh diet Pas udah dinikahi Terserah deh Oke oke Udah dapet Udah dapet Udah sold out ya Iya udah Udah Tukeran 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 Oke Kita dengar kekejaran Anak-anaknya Serunya keluarga ini Bayangin Aku takut kalau diundang ke rumahnya Untuk makan Nggak makan-makan Ketawa Aku diambil keke Nanti Oh dibungkus akhirnya Oke Bagaimana cerita tentang anak-anaknya Pernah ada satu insiden terjadi Dalam selama kehidupan kalian ini Punya anak yang kece-kece begini Tiba-tiba mereka pada saat itu Melakukan suatu hal yang aneh Sehingga kekeceannya turun drastis Atau malah bertambah Ada nggak Kita turun mulu ya Turun mulu Ada minus gitu Nggak ada Kalau buat saya tiap hari mereka tuh Minus I need them Oh iya Mereka tahu Bahwasannya The greatest father Saya lebih membutuhkan mereka Dibanding mereka butuh saya Ah masa Waktu itu pernah bilang He's your hero kan Pahlawan Oh kalau itu jelas Iya 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 tiap hari begini Oh iya Sambil nyapu juga Lebay dong sambil nyapu Iya kan belajarnya gitu Katanya biar mucang Iya Nah itu Tunggu dulu Olang vokal bukan nyapu Olang vokal Ini ayah nyapu Jangan Meniem Apa Rocker nyapu Serius Jadi itu kita tuh jarang ada pembantu di rumah Terus ibu menciptakan sistem yang aku Untuk apa ada asisten rumah tangga Kalau ada rocker yang di dalam Tidak penting dong asisten rumah tangga Kalau ada rocker Menciptakan sistem Jadi anak-anak ini Sistem ibu berjalan bagus Sistem itu ya Tapi semuanya harus Involve Makanya kita juga gak ada yang masak Kita masaknya gantian Iya Atau gak kakak bawa makanan dari luar Dari na TV Pantesan dia suka bawa kotakan banyak banget Aku bilang Aku tanya bela makan berapa kemotok Enggak Enggak Gue Kalo Marissa tuh Dia suka yang teratur Dia ciptain sistem Kalo saya bikin Bagian breaking the low Breaking the low Breaking the low Kayak apa Kayak gimana Dia udah capek-capek gitu Ya kita bekerja di luar sistem Biar ada Biar rame Biar ada pembaruan dong Iya bener Biar rame Kalo ada sistem kan Cenderung nanti Terjadi pembusukan Iya Oh iya Jadi harus ada pembaruan ya Oke Oke tadi udah dikasih tuh sama ayahnya Kiki Hal yang paling istimewa terakhir ini Dia pernah bikin surat sama saya Oh iya Surat apa Ayah terima kasih udah ngurusin Akoh 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 A-K-O-O-O Gue begini Akoh Anak gue yang mana Anak gue tuh Bella sama Ciki Dan dua kan Akoh nih anak yang mana Akoh Kamoh Soalnya sama surat-surat buat ayah kamu Jadi Februari lalu Aku tuh Dua kali Sakit Terus kayak Di opname Dirawat gitu Terus kayak Ayah Ayah ibu kan emang keluar kota-keluar kota Makanya di opname aja Biar ada suster yang jagain Oke Cuma ayah kayak abis itu Dari Jogja mau kemana Mau syuting lagi kemana Nyempetin Ke ini Ke rumah sakit Jenguk ya Sampai kayak Mukanya capek ketiduran Ngambil flight paling pagi Kayak biar Bisa ke rumah sakit Terus aku kayak Ayah pulang aja deh Ayah capek banget Aku disini udah ada suster Kok beneran Temen juga Suka jenguk Ya aku terharu aja Terus ayah masih sempet Kayak Waktu itu kan aku harus ke Lab-lab gitu Ayah nemenin Tolongan Ibu lagi Semangat lagi gitu ya Semangat lagi gitu ya Kalau belak kebiasaan yang saya suka dari Kecil sampai sekarang nyumin saya terus Oh iya Gitu From hair to toe Enggak Sampai kebawah Ngerot Tadi di ruang itu Sob Ternyata Oh gitu Bukan kalau misalkan ngobrol sama ayah Ntar kasih yang presenter loh Ini Promternya ngadek gitu ya Ya gak apa-apa kan Nyiupin ayah sendiri Nyiupin ayah raja Nyiupin ayah sendiri Mas tenang naun Asli Gak apa-apa Kalau jimin ayah Orangnya tender banget Tender Oh iya Iya kakak baik banget Nggak buat aku Kakak ini baik banget Dia tuh paling Apa ya Maksudnya Dia tuh kan kerjanya Kayak jam 3 Udah kucuk-kucuk Iya Boleh jam 4 Sudah disini juga Kayak dari pagi Terus pulang Sampai malam Belum lagi Kayak ngajar indianya Apa yang Aku rada jarang ketemu dia Paling ketemu itu Di toilet gitu Jadi dua kamarnya di toilet Kita konekting di toilet Jadi Ini cewek-cewek toilet ya Ngomongin dia Bisa bebas ngomongin Ya gitu Cuma dia tuh Selalu bawa sesuatu Buat keluarganya Entah makanan kecil Oh snek juga diambil dari sini Jadi selain kotak gede Kalau dia melakukan kesalahan Minta maafnya Sampai 2.663 Sampai udah dimaafin Sampai kita kesalahin ya Betul-betul Ya udah maaf Ya dimaafin Bel Meselin Oh gitu ya Siap hari adalah Idul Fitri Oh iya Tentu saya ngomong-ngomong Sontot itu berkali-kali Iya Gak bisa lupa gitu ya Aku seru sekali kedatangan Kamu-tamu pun Kayaknya aku mendapatkan banyak tips nih Semoga aku nanti juga Punya keluarga bisa seperti ini Rame terus ketawa terus Ya harus banyak ketawa Kayaknya kok di rumah Kamu lebih lupa dari aku Jadi lebih sukses Semoga Aku Aduh Mbak Eja terima kasih Karena aku dipuji Semoga Raja Tata Segera punya adik Amin Amin Iya tapi Amin Amin Iya bener Amin Amin Mbak Eja ini Mbak Eja Terima kasih Semoga Bantang Semoga Bantang Tidak menjadi pemisah Antara Ini berdua ya Aku taruh di kamar tidurku Di tempat tidur Aku foto Aku update status di Instagram Terima kasih Tapi jangan ditaruh Di antara tengah-tengah berdua Oh iya Terima kasih Teteh Itu kan Sama-sama Mirip Aku kan kalau ngomong Memang begitu Oke Terima kasih Sama-sama Untuk keluarga yang gece banget ini Datang lagi disini ya Bersambung Bersambung Thank you Jangan kemana-mana Masih ada tamuk yang lain Tetap disini ya Thank you Masukkan Terima kasih